Intro Jihan meminta bantuan Pak Malik karena dikunci Anjani di toilet Pak Malik pun lantas menyalahi Anjani karena telah mencelakai Jihan Anjani pun membela dirinya jika Jihan telah salah kepada Anjani Amar pun percaya kepada Anjani jika Anjani tidak mungkin jahat kepada Jihan Pak Malik pun datang ke toilet untuk membantu Jihan Pak Malik berhasil menguatkan Jihan dari toilet Jihan pun berterima kasih kepada Pak Malik Pak Malik memberitahu Jihan jika Amar sudah benci kepada Jihan Dan Amar lebih percaya kepada Anjani Anjani berterima kasih kepada Amar karena Amar lebih percaya kepada Anjani daripada Jihan Tiba-tiba Anjani merasa khawatir dengan mamanya Bu Zulfa Karena tidak ada kabar tentang Bu Zulfa Anjani jika Jihanlah yang telah menyembunyikan Bu Zulfa Jihan pun bersumpah jika Jihan tidak tahu dengan Bu Zulfa Pak Malik minta Amar tidak terpengaruh oleh Anjani Anjani yakin jika Bu Zulfa dalam bahaya Amar dan Anjani pun memutuskan untuk pergi ke rumah Bu Zulfa Jika terbukti Jihan pelakunya maka Amar akan langsung menelak Jihan Jihan pun berharap jika Bu Zulfa tidak selamat datuh dari jurang Di rumah sakit Bu Zulfa belum sadarkan diri Dan dokter tidak menemukan identitas dari Bu Zulfa Nurma berniat untuk membuat Aris suka kepada Nurma Bulan dan Erwin pun akan mengagalkan rencana Nurma Tiba-tiba Erwin menyamar dan menganggu Nurma sehingga baju Nurma basah oleh minumannya Nurma pun pergi ke toilet dan Bulan pun menyusul Nurma ke toilet Nurma pun kaget karena ada Bulan di toilet tersebut Bulan pun melabrak Nurma dan Nurma akan memberitahu Aris Tetapi Bulan malah mengunci Nurma di toilet Bulan pun menemui Aris Bulan pura-pura tiba datang untuk singgah makan malam di sana Aris merasa bahagia ketika Bulan datang Tetapi Aris takut jika ketahuan Nurma bersama dirinya Amar dan Anjani mencari Bu Zulfa Tetapi Bu Zulfa tidak berada di rumah Amar pun menemukan sebuah surat yang isinya Jika mamanya pergi ke luar kota dan ingin menyendiri Anjani pun curiga jika bukan Bu Zulfa yang telah menulis surat tersebut Ternyata Jihanan yang telah menulis pesan tersebut Jihan akan mencari cara untuk mendapatkan Amar dari Anjani Amar pun mengajak Anjani untuk pergi Bulan Madu Anjani pun ingin pergi Bulan Madu bersama Amar dengan mengajak Dava Jihan pun berniat agar hamil lagi agar Amar tidak menalak Jihan Erwin minta Nurma pergi dari sini Namun Nurma menolak Nurma pun melihat Aris dan Bulan pemersaan Nurma pun merasa tidak gampang merebut Aris dari Bulan Namun Nurma tidak akan menyerang mendapatkan Aris dari Bulan Begitu juga dengan Bulan Bulan tidak akan biarkan Nurma mendekati Aris Erwin pun merasa capek karena terus mengurusi rumah tangga Aris dan Bulan Bakis pun menenangkan Erwin dengan mencium pipi Erwin Anjani dan Amar pun bersiap-siap untuk pergi liburan Tiba-tiba Pak Malik minta Jihan dan Asuka dibawa oleh Amar Bu Erni pun lantas menenangkan Pak Malik Tiba-tiba Jihan pun menelpon Pak Malik Jihan minta Pak Malik agar minta Bu Erni untuk menjaga Asuka Bu Erni sempat menolak karena Bu Erni curiga Jika Jihan akan gagalkan liburan Amar dan Anjani Namun Pak Malik minta Bu Erni untuk mengikuti perintah suaminya Anjani menemani Dava untuk pergi ke toilet Jihan pun datang dan menaruh sesuatu ke minuman Amar Jihan pun yakin jika Amar akan beralusinasi dan anggap Jihan adalah Anjani Jihan sepertinya berhasil membawa Amar ke sebuah kamar Untung saja Anjani tiba-tiba datang dan menggagalkan rencana Jihan Anjani sepertinya kecewa kepada Amar karena Amar berduaan dengan Jihan Anjani sepertinya kecewa kepada Amar berduaan dengan Jihan Amar berduaan dengan Jihan Amar berduaan dengan Jihan Terima kasih.